di sini ada tanjakan yang sangat tinggi sekali mari kita lihat disini mereka masih mendaki ya masih di tanjakan yang sama yang sangat panjang ya tanjakannya ini sangat panjang dan di sana ada nampak pemandangan danau si Ais berikan satu kata le Halo teman-teman masih bersama saya Haposan Panggabian semoga di hari ini kita semua sehat selamat beraktifitas dan semoga di dalam lindungannya di sini kita lagi berada di jalan Petang Toru menuju Natal ya jalan apa ini jalan lintas baru tapi enggak baru-baru banget ya ini nampaknya pemandangannya sangat indah sekali ini kita sudah ngomong bahwasannya kita akan memantau truknya ya sampai keluar jalan ini jalan lintas ini menuju pasang tunggu air sirjun sima tutung lagi haus di sini berdekatan dengan danau si Ais ya pantai danau si Ais teman-teman di sini kita pantau mereka ya sudah datang kita pantau dari tempat yang tadi persingkahan ini ada tempat apa ini mantap banget rumahnya ya kita tunggu mereka hai 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 Oke mereka sampai teman-teman kita pantau terus ya sampai keluar dari jalan lintas Batang Toru Natal ya itu barangnya Katanya dari Natal menuju Medan ya teman-teman di sini ada tanjakan yang sangat tinggi sekali mari kita lihat hai 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 temannya udah mau nyampe di atas tanjakan ya itu mobil pribadi tidak tahu ada truk yang muatan berat mendaki dia menunggu di sana takut nanti ada yang tidak diinginkan seperti gagal nanjak bisa mengakibatkan fatal terhadap mereka tapi saya harap semoga baik-baik saja semua sampai di atas tanjakan ya hai 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 udah mau nyampe di atas tanjakan tinggal sedikit lagi oke akhirnya sampai di atas tanjakan ya dengan selamat semoga mereka selamat sampai ke tujuan di atas tanjakan mereka tidak ada kekurangan satu apapun Hai 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 mendaki lagi ya Hai ini tanjakannya sangat ekstrim-ekstrim lewat lintas ini ya Oleh sebab itu muatannya sesuai ketonasi aja agar tidak mengakibatkan fatal ya hai 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 Jangan bermuatan overload kita pantau terus ya bosku ya oke teman-teman disini mereka masih mendaki ya mereka sangat berjauhan jaraknya ya itu tadi yang di belakang masih jauh doh 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 selamat menikmati ini tanjakannya sangat ekstrem-ekstrem ya oleh sebab itu penguatannya itu usahakan jangan overload ya takutnya tidak sanggup menanjak bisa mengakibatkan fatal ini masih di tanjakan yang sama yang sangat panjang ya tanjakannya ini sangat panjang dan disana ada nampak pemandangan danau si ais tanjakannya masih berkelanjutan sampai ke atas ya tanjakan ini sangat panjang selamat menikmati teman-teman biar agak lebih nampak tanjak danau si ais kita terlebih dulu ke depan disana ada tanjakan yang lebih nampak lagi luas pemandangan danau si ais ya mari kita kesana biar kita pantau aja disana dua-duanya truknya ya teman-teman masih di tanjakan yang sama ya masih berkepanjangan tanjakannya ini kita memantau dulu dari sini agar terlihat jelas danau si ais di bawah sana sangat indah sekali pemandangan ya dan truknya sudah merahung-raung dari bawah sana semoga selamat sampai ke atas tanjakan ini hingga sampai ke medan ya masih sangat panjang perjalanan mereka dan perjuangan mereka terima kasih kita tunggu temannya teman komponya ya selamat menikmati itu tanjakannya tinggal sedikit lagi ya udah tinggal atas paling atas tanjakan ini soalnya dari bawah sana berkepanjangan tanjakannya itu dan di atas ada jalan rata sedikit nanti kita video ini ya kita tunggu temannya kedengerannya sudah datang ya sudah dekat truknya truk temannya dan disini ada mobil pribadi suara masingnya sudah terdengar merahung-raung juga indah sekali pemandangan dan ke arah danau si ais mereka semakin dekat kita tunggu kita pantau semoga selamat sampai hingga ke medan ya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih perjuangan mereka perjuangan mereka sudah sangat jauh dari natal menuju ke medan oke teman-teman sudah tidak nampak akan tetapi suara mesinnya tinggal kedengaran ini dia jalan ratanya ya banyak orang parkir truk-truk parkir memperbaiki kekurangan pada truknya ya ini dia yang truk yang kita pantau ini dia jalannya dan mereka juga masih pindah-pindahin minyak minyak dari tangki satu ke tangki satu lagi ya agar cukup minyak hingga keluar dari jalan lintas ini karena di jalan lintas ini tidak ada bom bensin ataupun yang mendagang solar ini jalan ratanya dan di bawah sana turunan itu ya turunan panjang di bawah sana singga-singga ya ngopi-ngopi dulu lagi le berikan satu kata le buat para supir sarang 3 pedal malam ini mereka akan melanjutkan perjalanan mereka hingga sampai ke Medan karena berhubungan sudah malam ya setelah singga tadi ini akan meranjak berangkat lagi dari tanjakan ini dan akan menurun lagi ke dasar sana di depan sana ya berhubungan karena sudah malam ya sudah tidak nampak lagi kita pantau akibat dari kameranya kurang memadai ya teman-teman kita pantau mereka dan semoga video ini bermanfaat menambah inspirasi dan motivasi buat para pengendara utamakan keselamatan karena keselamatan keluarga menunggu di rumah ya kita pantau mereka berangkat selamat menunggu di rumah ya selamat menunggu di rumah ya selamat menunggu di rumah ya teman-teman sampai disini videonya jangan lupa di like di komen juga di subscribe juga share juga ya apabila bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya see you next time bye 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 selamat menunggu di rumah ya 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 selamat menikmati